selamat menikmati dengan kejala kerusakannya oke kita hidupkan ini posisi standby ya lampu indikator sudah berubah jadi hijau akan tetapi TV tidak mau hidup kita tunggu bukan blank ini ya tapi TV nya memang gak bisa hidup seru saja sudah hidup ini ini bukan blank oke kita bongkar TV nya kita saksikan di MOSFET nya di kaki MOSFET banyak semut disini mungkin ini juga bisa menjadi sebab kenapa TV tidak hidup kita bersihkan dulu kita lepas dulu blok PSU nya kalau bagian belakangnya ini atau bagian bawah dari PCB masih bersih selamat menikmati 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 oke setelah bersihkan sekarang kita cek tegangan dari PSU nya sudah saya lepas kabel yang ke mainboard kita cek tegangan 12V disini ya tegangan 12V hadir normal 12,23 dan stabil ini untuk tegangan lain harus menunggu dimasukkan dulu ke mainboardnya untuk tegangan PWR dan E9 ada picu dari mainboard setelah kita hubungkan soket ke mainboardnya selanjutnya kita lakukan pengecekan tegangan di mainboardnya disini input 12V oke sudah hadir 12V dan di IC LDO nya ini output 3,3 juga hadir untuk output 1,8 nya hadir juga untuk 5V nya juga ada ini oke sepertinya untuk tegangan di area mainboard semuanya sudah hadir tapi untuk TV masih saja tidak nyala ya meskipun indikator sudah hijau ini seharusnya sudah nyala ini kemungkinan kalau tidak IC chipsetnya dari memorinya juga bisa ini IC F-ROM nya bermasalah selanjutnya saya akan mencoba re-hot ya untuk dipanaskan IC chipsetnya kita panaskan pakai solder uap atau blower oke kita matikan dulu TV nya kita re-hot lewat bagian belakang PCB nanti dibawa IC chipset ini disini kita solder uap kita atur panasnya sekitar 350 derajat anginnya jangan terlalu kencang kita keliling kira-kira tepat di bawah kaki-kaki IC ya dan juga di tengah ground nya disini harus terus bergerak jangan terlalu lama diam nanti bisa gosong sebagian kalau diam oke ternyata setelah kita panaskan untuk IC chipsetnya ini TV tetap tidak mau hidup dan kerusakannya tetap ya tidak bisa on indikator sudah hijau tapi TV tidak on selanjutnya kita akan mengganti memori ini IC e-prom atau SPI nya ini yang kaki 8 ini lebih baik kita ganti sekalian IC nya jangan hanya di flash kita ganti dengan IC yang baru yang sudah kita isi dengan firmware nanti oke sudah kita lepas IC nya oke ini IC sudah saya ganti dan sudah saya isi dengan firmware dari TV Koka ini yaitu seri 24E 66B oke langsung kita pasang saja selamat oke sudah kita pasang isinya kita cek dulu biar lebih jelas ya sudah terpasang semua kakinya dan tidak ada yang corslet langsung kita coba kita pasang antenanya kita colokin stackernya posisi merah ini ya kita tekan dan kita lihat langsung nyala hijau dan oke sudah berhasil ini oke memang betul yang rusak adalah ICI Prom atau memorinya oke cukup sekian video saya untuk kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati